Selamat pagi menjelang sore teman-teman semuanya, sepertinya tidak cuma dari keluarga psikologi saja, tapi ada banyak dari prodi-prodi lainnya dan juga universitas lainnya, bahkan sepertinya peserta pada hari ini tidak cuma mahasiswa saja, tapi ada banyak mulai dari freelancer, ada juga pekerja yang sudah aktif bekerja saat ini. Nah teman-teman, Sanya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami, terutama Sanya perwakilan dari tim Menjiwa ID mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, karena menurut pendaftaran yang sudah dilakukan, ada 234 peserta yang sudah melakukan registrasi di acara webinar yang mengangkat tema The Role of Forensic Psychology in General. Nah teman-teman, sebelumnya Sanya ingin memperkenalkan dulu siapa sih yang menggagas adanya Menjiwa.id ini, gitu. Nah acara ini diselenggarakan oleh Menjiwa.id. Menjiwa.id itu adalah platform yang bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjadi manusia seutuhnya dengan menjiwai peran yang kita punya sebagai wujud dari jiwa yang sehat, karena jiwa yang sehat adalah sumber kekuatan kita semuanya. Nah teman-teman, penggagas dari Menjiwa.id ini ada mahasiswa-mahasiswa keren dari Psikologi Universitas Negeri Jakarta, yaitu ada Alia, Dian, Lina, Nata, dan juga Nurul. Mereka berlima merupakan penggagas dari Menjiwa.id dan webinar ini merupakan salah satu kegiatan perdananya dari Menjiwa.id yang nantinya akan mengajak teman-teman semuanya untuk punya jiwa yang lebih sehat, nih, gitu. Apalagi di masa-masa yang seperti ini, walaupun mungkin kita terbatas tidak bisa bertemu langsung, terbatas jarak, tapi alangkah menyenangkannya karena kita tetap bisa bertemu lewat sharing ilmu seperti ini. Nanti aku akan menjelaskan dan memperkenalkan pembicara kita yang kece banget, beliau merupakan salah satu dosen Psikologi Forensik yang pasti ilmunya sudah, wow, sudah luas sekali dan akan sharing-sharing dengan kita. Namun sebelumnya aku akan mempersilahkan kepada salah satu perwakilan dari Menjiwa.id, yaitu Kak Nurul, untuk melakukan sambutan dari tim Menjiwa.id. Kepada Kak Nurul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Asri Haliza, salah satu perwakilan dari Menjiwa.id. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendaptar Menjiwa.id dalam tema webinar kali ini. Semoga teman-teman dengan diadakan tema kali ini, teman-teman dapat menambah ilmu tentang Psikologi Forensik dan teman-teman tidak salah lagi dalam menafsirkan aplikasi atau peran Psikologi dalam Forensik. Selamat menikmati webinarnya dan disimak baik-baik materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Nurul, salah satu perwakilan dari tim Menjiwa.id, yang pastinya teman-teman intinya setelah webinar ini selesai, jangan live group, dan tetap stay on, follow our Instagram, langsung aja cek sekarang sambil ikutin webinar, cek di Instagram sekarang, cek Menjiwa.id, dan langsung follow Instagramnya. Nah, teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita straight to our main agenda today. Dan sebelumnya aku mempersilahkan kepada pihak penyelenggara untuk menampilkan peraturan seperti ini yang harus sama-sama kita tepati selama menjalankan webinar ini. Oke, disini aku akan membacakan rules-nya. Pertama, peserta wajib mengisi presensi pada G-Form sebelum acara berlangsung. Kedua, peserta dilarang menyebar luaskan invitation link kepada orang lain, jadi hanya yang sudah meregistrasi saja yang bisa mendapatkan link ini. Ketiga, username pada Zoom wajib menggunakan nama yang sesuai pada saat melakukan pendaftaran. Keempat, saat webinar berlangsung, peserta wajib menonaktifkan mikrofon. Ini mohon di garis bawah ya, teman-teman ya, agar nanti tidak terjadi gangguan ketika sedang sharing materi. Kelima, peserta diharapkan tidak meninggalkan meeting room sampai webinar selesai. Keenam, peserta diharapkan tidak mengirim chat apapun sebelum sesi pertanyaan dibuka. Ketujuh, peserta hanya diperkenankan bertanya saat sesi pertanyaan dibuka. Dan ke delapan, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan wajib menuliskan pertanyaan dengan format. Mohon di garis bawah, teman-teman, nama dan pertanyaannya di room chat yang tersedia. Seperti itu. Oke. Sepertinya sudah cukup jelas ya, teman-teman semuanya. Setelah saya membacakan rules ini, sepertinya kita langsung saja akan ada pretest nih, teman-teman. Jadi, silakan dipantau zoomnya, akan muncul pretest, yang ini nantinya akan, kita akan bertujuan untuk mengetahui nih, gimana sih sebenarnya pengetahuan masyarakat tentang psikologi forensik seperti itu. Jadi, silakan ditampilkan pretestnya, dan teman-teman bisa langsung diisi, mohon diisi semuanya ya, teman-temannya ya. Ini merupakan, ya kita survei kecil-kecilan. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui peran psikologi dalam forensik? Silakan dijawab. Kedua, apakah Anda mengetahui macam-macam ekspresi dasar pada manusia? Dan ketiga, apakah Anda mengetahui imik wajah yang mencirikan ekspresi tertentu? Ya, pretest ini akan dilakukan selama tiga menit, so, silakan langsung diisi, teman-teman. Sekali lagi, aku terus mengingatkan agar, supaya selama webinar berlangsung, teman-teman memastikan bahwa mikrofonnya dalam posisi mute, jadi nanti tidak mengganggu jalannya sharing materi dari pembicara kita. Kalau untuk kamera, silakan dinyalakan, teman-teman ya. Karena kita mau melihat wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ikut webinar ini, silakan dinyalakan. Apalagi nanti di akhir juga kita ada sesi foto bersama. Baik, kita masih menunggu hasilnya, pretest. Silakan diisi, teman-teman semuanya. Ada 132 peserta yang sudah bergabung sama kita, dari 234. Oke. Sebentar lagi waktu pretest yang sudah selesai, pastikan teman-teman semuanya mengisi pretestnya. Oke. Oke, apakah hasilnya sudah selesai? Sudah ada? Penasaran nih aku nih, mau tahu nih kira-kira apa sih yang orang fikirkan, yang masyarakat fikirkan ketika mendengar psikologi forensik. Biasanya kan kita dengarnya tuh dari drama-drama ya, drama Korea, film-film. Nah, kita, aku mau tahu nih kira-kira teman-teman seperti apa hasilnya. Wow, sudah muncul hasilnya. Jadi, dari pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui peran psikologi dalam forensik? Hasilnya 54 persen dari teman-teman semuanya mengetahui. Dan yang kedua, apakah Anda mengetahui macam-macam ekspresi dasar pada manusia? Wow, 67 persen udah tahu. Berarti ini kayaknya ikut webinar peka semua ya. Jadi, peka gitu. Kalau mukanya sedih-sedikit udah pasti tahu. Nah, terus yang ketiga, apakah Anda mengetahui mimik wajah yang mencirikan ekspresi tertentu? Ada 64 persen juga. So, it means kayaknya bisa disimpulkan semua yang di sini sudah peka ya dengan ekspresi wajah. Jadi, karena hasil polling dari berita ini sudah muncul dan saya sudah membacakan rules, kayaknya teman-teman juga mulai penasaran siapa sih pembicara kita. Langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman penyelenggara untuk menampilkan CV-nya. Karena saya mau spoil sedikit nih. Siapa sih beliau, pembicara kita pada hari ini? Aduh, fotonya aja ganteng banget. Saya teralihkan ini, teralihkan dunia saya. Beliau adalah Bapak Herdian Maulana. Lahirnya di Semarang, 30 Desember 1982. Wah, masih muda ini, 17 tahun ya Bapak ya. Formal Education sebagai S3, Doctor of Philosophy, School of Psychology, Queensland, University of Technology, 2015-2020. Wow. Diploma in Educational Planning, IIEP, UNESCO, University of Hong Kong, 2013. S2, Master's in Social Psychology in Psychology, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005-2007. S1, Bachelor's Degree in Psychology, Gunadharma University, Jakarta, tahun 2000-2005. Professional Exposure. Wow, ini ada banyak banget ya. Sepertinya saya akan bacakan beberapa. Lecturer, Faculty of Psychology, Universitas Negeri Jakarta, Ministry of National Education, 2019 sampai saat ini. Visiting Lecturer, Akademi Terapi Wicara, 2012-2015. Visiting Lecturer, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, 2019. Visiting Lecturer, Universitas Mercubuana, Jakarta, 2020. Nah, itu tadi sedikit cerita singkat mengenai pembicara kita yang akan sharing materi tentang the role of forensic psychology in general. Sepertinya semakin tidak sabar. Untuk itu mungkin boleh saya sapa, Bapak Herdian. Selamat siang, Bapak Herdian Maulana. Selamat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk sharing materi tentang peran psikologi forensik ini, Bapak. Mungkin bisa di-spoil sedikit, Bapak. Ini nanti Bapak akan menjelaskan apa nih di materi ini secara garis besarnya sedikit aja. Oke, terima kasih teman-teman dan Sania yang sudah mengundang saya. Ya, sebetulnya materi hari ini lebih pada pengantar untuk memberikan gambaran umum pada teman-teman tentang sebetulnya psikologi, peran psikologi di dunia hukum. Sebagai psikologi forensik seperti apa sih? Kemudian aplikasinya seperti apa dan nanti kita akan bicara sedikit lah tentang lie detection. Tapi intinya setelah kita pengen sama-sama paham dulu bagaimana peran psikologi di dunia hukum. Mantap, Bapak. Yang penting kita paham dulu ya, Pak. Tahu dulu nih psikologi forensik tujuannya apa sih, kayak gitu. Untuk itu tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Bapak Herdian Maulana, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu saling kenalan, silaturahmi. Saya senang sekali diundang oleh tim dari kemarin, beberapa minggu yang lalu lah saya di kontak untuk mengisi materi ini. Dengan oleh teman-teman psikologi UNJ, kemudian saya menyanggupi, karena sebetulnya ini adalah salah satu mata kuliah di psikologi UNJ, yang dua SKS gitu ya. Dan fokusnya memang tadi, Pak gimana kalau menyampaikan tentang lie detection. Saya sampaikan bahwa lie detection itu bagian kecil dari proses aplikasi psikologi di dunia forensik atau hukum. Jadi saya coba sampaikan, kita nggak bisa langsung masuk ke lie detection tanpa kita paham konteksnya. Karena yang kita bicarakan adalah sebuah ilmu terukur, empirical lie detection sendiri. Sebetulnya walaupun itu dipelajari, tapi beberapa ahli psikologi sendiri masih menganggapnya sebagai ilmu yang perlu diuji kevaliditasannya dan reliability-nya secara lebih lanjut. Oke. Sebelumnya saya mau tahu, ini teman-teman berasal dari mana aja? Ada selain dari UNJ, Kak? Wah banyak, Pak. Terakhir tadi saya lihat ada dari Riau, dari Jambi, dari macam-macam deh, Pak pokoknya. Semua teman-teman mahasiswa S1 atau ada dari profesional atau dari non-mahasiswa? Ada juga, sudah bekerja di kantor, ada freelancer, jadi nggak cuma mahasiswa aja, Pak. Oke, ya. Salam kenal teman-teman semua. Perkenalkan nama saya, Herbian Maulana. Tadi disampaikan, saya memang sudah mengajar di psikologi UNJ. Ini tahun 10 saya, jadi sudah cukup lama, 10 tahun saya mengajar di UNJ. Dan selain mengajar, saya juga aktif di beberapa kegiatan konsultan. Salah satu yang terkait dengan forensik adalah memang di bidang ketika tahun 2011 ya, 2010-2011 saya dengan teman-teman diminta untuk membantu di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan program deradikalisasi untuk teman-teman di sana. Kita juga membantu mereka untuk mempersiapkan petunjuk teknis penanganan narapidana berisiko tinggi. Siapa itu narapidana berisiko tinggi? Salah satunya adalah para terpidana terorisme. Karena di Indonesia itu ada tiga kejahatan luar biasa. Kita sebutnya extraordinary crimes. Yang pertama adalah terorisme, kemudian korupsi, dan drugs atau narkoba. Makanya Indonesia perlu kita buat lembaga ad hoc untuk tiga crimes tersebut. Terorisme kita punya BNPT, kemudian korupsi punya KPK, dan BNN untuk narkoba. Dan wabil khusus terorisme memang dia juga perlu pelaksanaan panduan untuk pemenjaraan. Dan ini adalah salah satu peran psikologi cukup besar di sini. Karena membantu bagaimana mereka bisa kembali menyadari yang lakunya salah. Jadi kira-kira sebetulnya gambaran peran psikologi di dunia hukum itu memang dari hulu sampai hilir. Nanti kita akan bahas. Oke, saya akan mulai slide-nya. Jadi saya nggak bisa kontrol ya slide saya. Oke, ini saya berahkan ke... Oke, sedikit sejarah sebetulnya tentang psikologi forensik. Jadi sebetulnya peran psikologi di dunia hukum atau forensik itu sudah cukup lama. Dan dia lekat dengan perkembangan ilmu psikologi itu sendiri. Jadi ketika tahun 1895 James Cattle, kalau Anda pernah tahu, Cattle adalah salah satu tokoh psikologi awal yang merumuskan tentang pengukuran dalam psikologi, inteligensi dan lain sebagainya. Dia sudah melakukan eksperimen tentang pengambilan keputusan para saksi di pengadilan. Jadi memang pada waktu itu salah satu masalah yang ditemui dalam proses pengadilan adalah reliabilitas para saksi. Apakah benar saksi-saksi ini benar-benar mengingat sepenuhnya peristiwa yang terjadi, walaupun mengingat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan pengambilan keputusan. Iya atau tidak. Bagaimana pengaruh gender misalkan. Atau kemudian usia dan lain sebagainya itu sudah mulai diteliti oleh Cattle tahun 1895. Sudah cukup lama. Kemudian tapi yang cukup menarik itu tahun 1908, Hugo Munsterbuk, kalau Anda tahu, beliau lebih dikenal sebetulnya di bidang psikologi organisasi. Tapi dia sudah menulis pada waktu itu buku judulnya On the Witness Stand yang mereview peset-peset di bidang psikologi yang selama ini berserahkan, belum terkumpul peran psikologi dalam hukum. khususnya pada dua bidang penting yaitu kesaksian atau saksi mata dan bagaimana hakim membuat keputusan pada waktu itu. Nah, kemudian dua tahun sebelumnya di Vienna, di Austria, Sigmund Freud sudah melakukan diskusi dengan para hakim di pengadilan tinggi di Austria, di kampung dia itu. dia mengatakan bahwa sebetulnya banyak keputusan-keputusan hakim yang mungkin dinilai rasional dan objektif sebetulnya banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek yang sebetulnya subjektif. Itu kata Freud. Sebetulnya pada titik ini psikologi sudah punya peran penting dalam proses ngadilan, dalam proses hukum. Next. Nah, kemudian kita akan bicara dulu tentang apa sih itu psikologi forensik. Saya mau tanya deh ke teman-teman. Tadi surveinya memang nggak, tadi kan di awal teman-teman bikin survei ya? Teman-teman panit ya? Iya, betul Pak. Itu bisa, nggak bisa, nggak bisa ditunjukin ya? Awalnya gitu. Coba, apakah bisa ditunjukin? Saya pengen tahu dulu nih, gimana sih sebetulnya pemahaman teman-teman tentang forensik begitu. Ya, sudah muncul hasilnya Pak. Oke, ini menarik. Apakah Anda mengetahui peran psikologi dalam forensik? Ya. Sebagian tidak, 46 persen ya, lumayan. Ada macam-macam ekspresi dasar, kemudian mewajah mencari ekspresi tentu. Oke. Nah, ini kita berharap materi kita hari ini bisa menjawab di sini nomor satu ya. Bahwa apakah Anda mengetahui peran psikologi dalam forensik? Mudah-mudian ianya bisa naik paling nggak ke 80 dan 90 persen. Tapi, perlu kita pahami dulu, apa sih itu definisi dari psikologi forensik? Psikologi sendiri adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ya kan? Intinya itu, human behavior. Dan semua aplikasi dalam ilmu psikologi, bagi itu risetnya, metodenya, diagnosanya, prakteknya. Ketika itu digunakan dalam buah setting hukum, maka disitulah kita bisa katakan praktek psikologi forensik berjalan. Ini definisi, menurut saya, yang padat ya dari Wraisman sama Fulero di dalam bukunya Handbook of Forensik Psychology. Kemudian, kalau di awalnya memang dibilang, OAPA, American Psychology Association, bilang psikologi forensik ya, praktek profesional psikologi ataupun ahli psikologi dalam setting atau sistem hukum. Jadi, penekanannya pada peran person-nya, orang ahli psikologi. Sementara, definisi yang lebih spesifik disampaikan oleh Komite On Psikologi Forensik. Jadi, semua bentuk praktek psikologi profesional, dalam memberikan arahan, bantuan, extensi dalam sistem hukum, baik itu mulai pengadilan, penahanan, pemeriksa, dan lain sebagainya, itu adalah praktek psikologi forensik. Nah, apa bedanya praktek psikologi forensik dengan praktek psikologi secara umum? Psikologi di sekolah, di dalam dunia industri dan organisasi, apa bedanya? Bedanya adalah psikologi, karena dia melekat dengan sistem hukum, di mana hukum ini punya azas penting, yaitu bahwa semua orang itu punya potensi melakukan tindak kriminal. Artinya, psikologi berangkat bukan dari titik positif, tapi justru titik perspektif negatif. Artinya, membantu aparat hukum untuk menemukan kebenaran dari sebuah proses pengadilan, sebuah proses hukum. Misalkan ada sebuah kejahatan, maka psikologi forensik membantu aparat penegur hukum untuk melihat apakah seseorang melakukan tindakan tersebut atau tidak. Beda dengan praktek psikologi secara umum. Kalau misalkan Anda tahu praktek psikologi di sekolah, di dunia industri, semua orientasinya adalah bagaimana membuat orang menjadi nyaman. Yang menjadi fokus adalah aspek well-beingnya, kesejahteraan secara psikologis, emosionalnya terkontrol. Coba Anda bayangkan kalau memang tujuan ini diterapkan dalam proses hukum. Jadi psikologi forensik bukan memastikan bahwa si narapidana itu merasa aman-nyaman dalam proses hukum. Ini secara lebih spesifik kita akan bicara tentang peran psikologi dalam hukum. Jadi ada tiga peran penting sebetulnya, peran psikologi dalam proses hukum. Yang pertama adalah psikolog sebagai penasehat atau advisor. Yang kedua psikolog sebagai evaluator. Yang ketiga psikologis as reformers. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Terima kasih. Halo kepada Pak Herdian, Bapak. Sepertinya di-mute, Pak, suaranya. Oke, teman-teman kita tunggu sebentar ya. Halo, sorry. Sinyalnya kayaknya saya enggak. Halo? Oh, oke. Iya, sudah, Pak. Sudah. Oh, ya. Sambung kembali. Maaf ya. It's okay, Pak. It's okay. Tapi tadi video saya tiba-tiba hilang. Tadi saya pikir ke-mute, masih ke-mute kita. Ya, sorry, sorry. Silahkan, Pak, dilanjutkan. Oke, ya. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Sudah. Sudah kelihatan. Oke, ya. Oke. Oke. Jadi tadi ada tiga ya, saya ulang. Yang pertama, saya kelebihan supervisor. Jadi, psikolog atau ahli psikologi, dia bisa terlibat dalam proses persidangan. Dia tidak harus ada dalam sistem. Tapi dia bisa dipanggil dalam proses pengadilan gitu ya. Dan dimintai keterangan dengan tujuan apa? Membantu hakim dalam membuat keputusan. Kalau Anda teman-teman mengikuti kasus kopi Mirna itu ya, beberapa tahun yang lalu, itu beberapa psikolog diminta oleh hakim membuat kesaksian. Ini yang disebut dengan saksi ahli gitu ya. Jadi, dia memberikan keterangan. Misalkan, kenapa sih, apa yang terjadi ketika seorang cemas? Apakah umum ketika seorang dia cemas, dia melakukan hal tersebut? Nah, psikolog atau ahli psikologi lah yang punya kompetensi dalam menjelaskan fenomena tersebut. Yang kedua, psikolog atau ahli psikologi sebagai evaluator, sebagai orang yang atau pihak yang melakukan review. Apa yang di-review? Produk hukum. Apa itu produk hukum? Macam-macam. Contohnya apa? Undang-undang atau peraturan? Pertanyaannya misalkan seperti ini. Kalau Anda lihat, misalkan di sekarang lagi kita sama-sama menghadapi pandemi, ada himbawan. Kalau Anda main ke Alfamart atau Indomaret, ada tulisan biasanya. Yang masuk wajib menggunakan masker. Ya itu, ya mungkin bukan produk hukum formal ya, tapi itu peraturan, rules yang dibuat Alfamart. Atau misalkan pemerintah provinsi bilang wajib menggunakan masker. PSBB misalkan dilarang boncengan atau kalau naik mobil harus satu di depan, satu di belakang. Itu produk hukum tuh. Pertanyaannya, apakah semua orang mengikuti, follow the rules atau enggak? Kalau enggak, kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Nah itu yang dievaluasi oleh para psikolog. Kemudian, yang ketiga, psychologists as reformers. Sebagai pembaharu dalam memberikan pandangan terhadap proses hukum. Next. Ya, jadi psikologi dan forensik. Forensik sendiri akar katanya adalah forensis dari bahasa Latin yang artinya of or before the forum. Jadi forum apa? Forum hukum. Sebuah proses. Jadi ilmu forensik adalah sebuah umbrella term yang menaungi semua rumpun-rumpun ilmu lainnya yang memiliki peran dalam proses hukum. Kedokteran, antropologi, kimia, potansi, IT, lain sebagainya ya. Lanjut. Nah, bila ada beberapa teman-teman yang hobi nonton film. Kalau ada satu film yang bisa menggambarkan secara utuh apa sih yang dikerjakan oleh seorang psikolog forensik. Film itu judulnya Silence of the Lamb. Tahun 90 keluarnya film ini yang memainkan adalah artis saya suka yaitu Jodie Foster. Dia berperan sebagai agen FBI, dia psikolog dalam memburu pembunuh berantai, serial killer. Di dalam film itu digambarkan aktivitasnya sebagai bagian dari sebuah unit di FBI namanya Behavioral Science Unit. Ini unit forensik ya. Di mana di situ ada psikolog, ada dokter, dan lain sebagainya. Dan di situ, di film itu menggambarkan tugas seorang psikologi forensik secara umum. Apa aja, kriminal profiling, otopsi psikologis, wawancara, riset, termasuk analisis tempat kejadian perkara. Pak, otopsi psikologis ngapain, Pak? Otopsi psikologis secara umum adalah profiling psikologi pelaku kejahatan bisa dilakukan sebelum kejadian, bisa juga dilakukan pasca kejadian. Misalkan apa yang dianalisis, misalkan korban, otopsi post-mortem, pasca kematian, dilihat jasadnya, bagaimana lukanya, bagaimana pelaku memperlakukan korban, dan lain sebagainya. Dan ini, ya kalian bisa cari filmnya dan bisa tonton, ini film yang sangat bagus menurut saya. Next. Nah, bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia secara umum ini, dan di mana psikologi bermain atau berperan semuanya. Dari proses laporan, sampai persidangan, bahkan sampai di proses pemenjaraan. Ini karena slide-nya nggak cukup, makanya nggak siap gambar penjara, tapi intinya semua masuk di situ. Proses penyelidikan, ketika ada saksi, ada proses wawancara observasi, orang bohong atau nggak misalkan. Nah, itu di situ psikolog forensik berperan. Masuk naik tingkatnya ke penyelidikan, artinya sudah ada dugaan, tindakan pidana. Psikolog forensik juga membantu memastikan motif pelakunya seperti apa. Proses penuntutan, ini lebih banyak proses hukum. Kemudian proses persidangan dalam membantu pengadilan menemukan kebenaran. Di dalam proses hukum kita, kita memiliki sebuah acuan yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu berisi tentang panduan sebuah tindak pidana, itu ancamannya apa. Kapan sebuah tindakan dianggap melanggar hukum, itu di situ. Pelaksanaan proses penegakan hukumnya, itu diatur oleh yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal 184 KUHP, dikatakan ada lima alat bukti dalam peradilan. Keterangan saksi, ini di sini transikolog forensik, ahli, sorry, keterangan ahli ya, saksi dalam arti yang melihat langsung kejadian, guna surat atau dokumen tertulis, petunjuk awal, indikasi kemungkinan terjadi tindak pidana, dari barang bukti, keterangan terdakwa. Ini istilah-istilah hukum, saya mau kasih setting dulu ke kalian. Next. Intinya, ketika kita masuk ke dalam sebuah proses forensik, proses hukum, psikologi bergandengan dengan instansi yang namanya kepolisian. Nah, di dalam kepolisian, peran psikologi apa? Ada asesmen psikologi, bisa itu internal maupun eksternal. Jadi psikologi itu punya satu divisi sendiri di dalam struktur kepolisian. Dia di bawah Biro SDM. Kemudian apa yang dilakukan lain-lain? Ada criminal profiling, tadi sudah disampaikan. Kemudian pemeriksaan saksi dan tersangka, dan menjadi saksi ahli. Next. Di awal tadi disampaikan bahwa saya akan sedikit bicara tentang lie detection atau mendeteksi kebohongan. Nah, deteksi kebohongan, dia tidak berdiri sendiri, tapi dia adalah bagian dari sebuah proses besar yang namanya criminal profiling. membuat profil pelaku atau korban dalam sebuah tindak pidana kriminalitas. Oke, next. Dalam proses criminal profiling, sebetulnya banyak sekali yang dilakukan. Dan yang berfokus pada pelaku, misalnya kita sudah memiliki saksi-saksi yang nanti bisa naik statusnya menjadi tersangka. Jadi ketika orang ditangkap, biasanya itu tidak, kecuali memang sudah ada barang bukti yang kuat, maka dia bisa langsung naik statusnya ke tersangka. Tapi biasanya banyak kasus-kasus pidana itu berangkat dari saksi. Kalau Anda perhatikan, kasus-kasus korupsi di KPK, biasanya sebagian besar yang jadi tersangka, itu awalnya saksi. Jadi dalam proses penyelidikan itulah, psikologi forensik punya peran dalam mendeteksi apakah seseorang mengatakan kebenaran atau tidak. Di dalam proses, dari situlah sebenarnya proses profiling. Kalau dalam kasus-kasus tindak pidana pembunuhan, misalkan, proses analisis kebohongan melalui ekspresi wajah atau micro expression, ekspresi mikro dalam wajah, itu tidak terlalu banyak dilakukan sebetulnya. Karena apa? Kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus terorisme, ini adalah kasus-kasus kejahatan yang hard evidence-nya, bukti kejadiannya itu cukup nampak. Apa itu korban? Tapi kalau pada kasus-kasus yang misalkan melibatkan aspek-aspek ekonomi, finansial, korupsi, kemudian ada fraud atau penyipuan, kemampuan pemeriksa, penyelidik, termasuk psikologi forensik untuk menemukan kebenaran itu lebih berfokus pada aspek-aspek face-to-face relationship. Salah satunya adalah mendeteksi dari bagaimana seorang berperilaku. Di dalam psikologi, wajah manusia itu adalah media pengenal yang paling utama. Makanya kalau di handphone sekarang kita pakai selain finger, kita pakai face recognition. Karena face itu adalah wajah yang paling mudah dikenali dan yang paling susah untuk dikontrol secara psikologis. Kenapa? Karena sebagian besar otot-otot yang menyambung pada syarah-syarah yang sifatnya dia otomatis artinya ada respon-respon yang tidak bisa dikontrol secara langsung. Kenapa? Itu melibatkan terkait dengan proses insting dasar alamnya manusia untuk survival misalkan. Kalau Anda lihat disini ada tujuh ekspresi wajah secara umum. Ada contempt, contempt itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya. Ya, nggak suka lah lebih ke negatif. Ras sedih, kemudian disgust, jijik gitu ya. Ceria, happiness, anger, marah, takut, dan surprise. Ekspresi wajah ini universal. Bukan hanya pada manusia, tapi pada makhluk hidup. Hewan dan manusia. Kalau Anda lihat simpanse atau serigala ketika dia merasa terancam, menjaga wilayahnya, pasti ekspresi anger itu yang juga muncul. Ada kening yang mengkerut ke dalam, kemudian mulutnya dia tampakkan gitu ya. Ada gerahamnya kelihatan, karena ini insting dasar manusia gitu. Next. Nah, ini contempt. Misalkan bisa kita lihat dari yang paling spesifik di dalam proses deteksi microexpression itu ada di mata dan seputar bibir. Next. Disgust gitu ya. Next. Happiness. Nah, ini yang menarik. Di sebelah nomor satu itu, salah satu kita bisa mendeteksi apakah senyum itu otentik atau enggak. Bisa kita lihat apakah muncul kerutan di pojok luar mata, kanan dan kiri. Senyum yang otentik yang artinya asli, tulus itu biasanya akan melibatkan otot-otot di sekitar kelopak mata luar. Tapi kalau enggak, biasanya kalau Anda ketemu teman-teman orang yang biasanya lagi suka jualan, yang mungkin senyum untuk menarik pelanggan, biasanya cenderung ya mohon maaf mungkin sebagian kurang tulus, itu bisa Anda lihat yang bergerak hanya di seputar bibir, tapi tidak di kerutan di mata. Next. Nah, semua ekspresi wajah yang tadi saya tampilkan itu saya kutip dari film Lie to Me, sebuah serial kriminal yang bisa Anda cek di Foxcrime gitu ya, tapi saya enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu adalah peran seorang konsultan di bidang ilmu perilaku membantu polisi untuk menemukan orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, di slide kali ini saya ditemani sama Pinocchio, Pinocchio itu simbol kebohongan gitu, jadi kalau bohong, hidungnya panjang. Itu menggambarkan bagaimana wajah itu punya peran luar biasa penting ketika kita melakukan kebohongan. Nah, bohong, lie gitu ya, adalah kemampuan manusia yang sifatnya universal. Itu dia bentuk dari defense mechanism, mekanisme pertahanan diri manusia yang paling primitif itu adalah sebetulnya berbohong. Tapi sebetulnya berbohong mengalami pergeseran makna, jadi sebetulnya bukan secara eksplisit berbohong ya, tapi nama konsepnya itu dalam psikologi forensik namanya deception. Deception itu adalah pengelabuhan sebetulnya. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga dilakukan oleh binatang. Jadi kalau anjing itu kadang-kadang dia untuk melakukan, menunjukkan kalau dia punya nyali, dia menggonggong. Semakin keras gonggongannya, semakin dia menunjukkan, dia bluffing gitu. Dia menunjukkan, woi, hati-hati dengan saya. Tapi ketika mungkin lawannya beneran ngebalikin ke dia, dia bisa aja kabur gitu ya. Kemudian bagaimana bunglon, berbagai macam serangga, ikan, itu melakukan yang namanya deception, pengelabuhan. Tujuannya apa? Dekan-mekanisme. Ada teori dalam sifat perkembangan yang namanya theory of mind. Di mana kebohongan pada dasarnya, deception itu mulai berkembang secara efektif di usia manusia 3-4 tahun. Jadi bahkan menariknya adalah kemampuan manusia untuk berbohong, itu muncul terlebih dahulu sebelum kita belajar tentang kejujuran. Jadi anak itu belajar tentang bagaimana menjadi untuk bohong, kemudian akhirnya sampai dia belajar konsekuensi dari berbohong itu, akhirnya dia penting untuk belajar jujur. Kenapa dia bohong? Dia supaya gak ditmarahin sama ibunya kalau dia habis makan es misalkan. Tapi ketahuan, bibirnya merah habis makan es. Itu theory of mind. Oke, next. Miskonsepsi tentang deteksi kebohongan. Jadi, menelit fridge, ini sebuah penelitian di bidang psikologi hukum, sebenarnya tidak ada satupun metode paling ampuh untuk deteksi kebohongan. Jadi gak ada yang namanya single solution untuk kita bisa tahu orang bohong atau enggak. Selalu harus ada kombinasi dengan berbagai metode lain. Contohnya apa? 64% kasus kebohongan dalam proses pengadilan, itu pelaku bisa mengkontrol gesturnya, terutama untuk para narapidana yang memang kambuhan. Yang biasa mereka melakukan itu. Pengalaman. Dan banyaknya dari ahli psikologi juga sebetulnya tidak secara cukup tepat bisa membaca gestur-gestur, ekspres-ekspresi wajah dengan tepat. Karena ketika orang lambat dalam menjawab pertanyaan, belum tentu dia berbohong. Menghindari kontak mata, belum tentu dia berbohong. Postur tubuh yang enggak nyaman, berubah-ubah juga, belum tentu dia berbohong. Jadi harus hati-hati. Karena menurut Fitch, orang itu lebih jago untuk berbohong ketimbang mendeteksi kebohongan. Anda hari ini ketika saya sampaikan ini ke teman-teman, saya lebih bisa, saya membicarakan tentang kebohongan. Tapi bisa saja yang saya omongkan kebohongan misalnya. Jadi sebetulnya manusia itu secara umum lebih pintar untuk berbohong ketimbang mendeteksi kebohongan. Tukang jual obat di pasar misalnya, ini penasihatnya, dia lagi ngecap lah istilahnya. Dia lebih jago untuk membuat sesuatu yang seolah-olah nampak ampuh, tapi sebetulnya enggak dibandingkan orang-orang yang nonton. Yang sebetulnya orang-orang yang nonton adalah melakukan deteksi kebohongan. Next, coba. Terus apa yang terjadi kok bisa? Sebetulnya polisi dan alisi forensik itu adalah mereka beradaptasi. Karena mereka semakin banyak kasus, semakin banyak pengalaman, maka mereka lebih terbiasa melihat itu. Bagaimana dengan membaca ekspresi, micro ekspresi, penelitiannya Fritz bilang akurasinya tidak sampai 100 persen. Seorang agen rahasia, dia bisa sampai 80 persen. Lebih tinggi dari seorang clinical psychologist. Artinya apa? Ini bicara pengalaman. Jadi, Levin, Park, dan McCormick tahun 2019 bilang bahwa orang lebih ahli dalam mendeteksi kebenaran dibandingkan kebohongan. Artinya apa? Sebetulnya paradigma kita harus diubah. Bukan mendeteksi kebohongan, tapi mendeteksi kebenaran. Mana yang benar. Jadi, ini ada teorinya Zuckerman bilang ada empat faktor terkait bagaimana orang berbohong. Bahwa ketika orang berbohong, itu ada arousal. Pasti ada. Karena berbohong itu ini terkait dengan fungsi biologis. Karena dia menyampaikan hal yang tidak sesuai kebohongan pengalaman. Ada itu aspek-aspek psikobiologis yang muncul. Pupil dilatation, ada pembesaran pupil mata, kemudian blink rate-nya lebih cepat, ada speech error, itu muncul. Tapi tidak bisa hanya kita berangkat atau menyandarkan asumsi kita bahwa orang berbohong hanya dari aspek-aspek ini saja. Ada aspek lainnya. Aspek lainnya apa? Attempt control. Bahwa orang ketika berbohong, sebetulnya berusaha untuk memaksimalkan informasi itu tidak bocor. Artinya dia harus bisa memahami konteks masalah yang dia coba pahami dari seorang yang berusaha berbohong. Kemudian emosi. Orang biasanya ketika berbohong, biasanya terutama yang terkait dengan normal, ketika kebohongan, orang kita lebih mudah mendeteksi kebohongan pada orang yang menganggap kebohongan itu adalah sesuatu yang negatif, berdosa misalkan. Ketimbang kita mendeteksi kebohongan pada orang yang menganggap bohong itu hal-hal yang sah-sah saja. Yang terakhir bahwa thinking. Orang berbohong itu membutuhkan cognitive effort. Sehingga biasanya lebih bahaya orang pintar yang berbohong ketimbang orang bodoh yang berbohong. Karena kebohongan yang dibuat oleh orang pintar itu jauh lebih sulit untuk dideteksi dan lebih kompleks masalahnya ketimbang orang yang tidak pintar. Kenapa? Orang harus mengemas sebuah cerita. Nah makanya pada kasus-kasus pembunuhan dengan melibatkan, kasus pembunuhan berantai, dengan melibatkan pelaku dengan IQ tinggi, lebih susah, lebih kompleks dipecahkan. Karena tadi, ini kan bagian delprost thinking. Next. Nah ini ada beberapa panduan singkat tentang interogasi. Saya sih tidak pernah melakukan interogasi langsung ke penjahat. Tapi ini yang saya temukan di buku. Ini sebetulnya materi tambahan saja dari saya. Bahwa ketika melakukan proses interogasi, apapun konteksnya, satu, bahwa simptom orang ketika stres tidak selalu menunjukkan deception atau kebohongan. Itu yang perlu dicatat. Dan menurut pakar komunikasi, ketika kita memahami perilaku orang, itu, oke saya diingatkan waktunya sudah habis. Saya minta waktu 2 menit saja lagi ya, untuk menyelesaikan slide ini saja. Gak apa-apa ya. Siap. Oke pak. Silahkan pak. Jadi sebetulnya ketika kita mengobservasi, perilaku seseorang, 55% itu muncul dalam bentuk bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi wajah. Sementara 38% itu intonasi vokal, dan sebetulnya apa yang diucapkan 7%. Jadi kalau misalkan Anda tanya pacar Anda, kamu kemarin jalan sama mantan kamu ya? Enggak kok aku gak jalan sama dia. Itu adalah 7% dari kebenaran. Sorry, 7% dari fakta gitu. Perkara. Dan sekarang dilihat mana yang lebih besar persentasinya. 7% apakah reliable? Belum tentu reliable. Harus dikonfrontir dengan intonasi vokal yang 38%, dan 50% dari bahasa tubuhnya. Itu proses interogasi. Hal lainnya dalam proses interogasi, biasanya pembohong memang menolak untuk bicara detail. Ketika ditanya detail, biasanya dia agak lebih susah jawabnya. Kecuali pembohong yang sudah ahli. Karena tadi, kebohongan membutuhkan cerdasan. Pada umumnya pembohong memberi jawaban berbeli dan tidak langsung, dan seringkali mengulur-ngulur waktu karena dia berusaha untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana dia harus menyusun skenario cerita, bohongnya di dalam pikiran dia. Oke, terakhir. Nah, ketika tersangka menjawab pertanyaan yang tidak kita tanyakan, pastikan untuk merespon apa kamu yakin. Biasanya orang jujur pada umumnya akan mengulangi jawabannya. Sementara pembohong menunjukkan keraguan pada jawaban berikutnya. Kamu kemarin jalan ya memantun kamu. Enggak, kemarin aku nemenin mamaku kok. Kamu yakin. Nah, biasanya, ya ini secara umum ya. Kalau bohong jawabnya, Astagfirullah, kamu gak percaya sama aku. Itu hal-hal yang justru membalis pertanyaan dengan pertanyaan lain. Karena tadi dia berusaha untuk menutupi kebohongan dia dengan membalikkan pertanyaan itu ke penanya. Berarti ketika kamu nanya gitu, kamu gak percaya dong sama aku. Misalnya seperti itu. Oke, yang lain ini review to answer the question. Dan no word-nya paling sering muncul. Oke, saya rasa nanti kita akan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Herdian atas penyampaian materinya. Tadi kita dapat insight yang banyak ya tentunya tentang apa sih sebenarnya peran psikologi forensik ini. Keterkaitannya itu sama apa gitu. Ternyata psikologi forensik memiliki keterkaitan dengan hukum itu sendiri. Nah, untuk teman-teman semuanya, silahkan kami buka sesi tanya-jawab. Mungkin yang pertama untuk tiga penanya. Oke, ini adalah sesi tanya-jawab yang pertama. Akan dipilih tiga pertanyaan. Dan Pak Herdian, ada reward nih Pak nanti di akhir Pak. Jadi nanti mungkin Pak Herdian boleh memilih dua pertanyaan yang terbaik yang akan mendapatkan reward. Gitu. Oke, silahkan teman-teman. Baik, sembari menunggu nih Pak. Nanti sesi pertanyaannya akan ditampilkan ke PPP. Kira-kira dari pengalaman Pak Herdian sendiri selama ini ketika mengajar psikologi forensik, yang paling menarik nih Pak, yang mungkin sebenarnya kita nggak sadar gitu di kehidupan sehari-hari, apa sih Pak yang paling menarik dari aplikasi psikologi forensik itu sendiri? Ya, makasih Sanya. Jadi materi psikologi, rumpun psikologi forensik itu berbeda dengan psikologi lainnya seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau ditanyakan kesehariannya sih mungkin nggak terlalu nampak gitu ya. Tapi kalau bicara psikologi secara umum, psikologi sosial, industri mungkin lebih konteksual. Tapi kalau forensik, karena dia sangat spesifik ranahnya, maka agak susah. Tapi ada salah satu mahasiswa yang menceritakan pengalamannya setelah mengikuti matoklasikologi forensik semester lalu. Dia cerita, Pak, sebelah rumah saya, tetangga saya habis kemalingan, Pak, saya diinterogasi sama polisi. Saya menjawab kedasarkan apa yang Bapak sampaikan. Saya juga bingung saya nyatakan apa. Tapi yang jelas itu membantu kita untuk melihat sebuah hal dengan lebih kritis saja sih menurut saya. Oke, jadi kita setidaknya lebih peka ya, Pak. Bahkan tadi ketika kita bisa melihat light detector, kita bisa melihat gimana sih mimik muka seseorang ketika berekspresi, itu saja sudah menunjukkan bahwa psikologi forensik berperan nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk itu sudah ada pertanyaan nih, Pak. Tiga pertanyaan yang dipilih. Mungkin saya hanya bantu sebutkan ya, Pak. Yang pertama dari staff of event, Ivana. Oke, selamat siang, Bapak. Saya Ivana. Saya ingin bertanya apa bedanya psikologi dalam forensik dan kriminologi. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Oke, jadi pertanyaan saya jawab ya. Oke, terima kasih, Ivana. Jadi apa bedanya psikologi dalam forensik dan kriminologi? Mungkin psikologi forensik dan kriminologi kali ya. Oh iya. Kalau sebenarnya ada psikologi kriminal, sebenarnya nggak ada. Adanya psikologi forensik ya. Karena itu term yang paling pas. Tapi istilah itu berkembang liar sebelah di luar. Tapi yang paling bisa dibandingkan adalah bedanya psikologi forensik sama kriminologi. Kalau psikologi forensik berangkatnya dari ilmu psikologi, berangkatnya dari pendekatan klinis dan sosial tentang kenapa individu melakukan tindak kejahatan. dan bagaimana ilmu psikologi bisa berperan dalam proses hukum. Sementara kriminologi, itu unit analisnya bukan individu. Karena berangkatnya bukan dari ilmu psikologi. Dia berangkatnya dari ilmu sosiologi. Ilmu sosial secara umum. Yaitu melihat kejahatan sebagai produk institusi sosial. Dia melihat, bukan melihat individu, tapi melihat masyarakat. Jadi unit analisnya lebih makro dibandingkan psikologi forensik. Kriminologi dan psikologi forensik berbagi beberapa pertanyaan. Penelitian yang sama tentang kenapa tingkat kriminalitas meningkat dalam tiga bulan terakhir selama pandemi. Kriminologi melihat dari aspek masyarakat secara makro. Misalkan lapangan kejahatan semakin sedikit. Kemudian akhirnya banyak orang, banyak pindah kejahatan. Tapi kalau psikologi forensik, bicaranya dari sudut pandang individual. Buat ASBP kejahatan sebagainya memicu orang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Ya, benar-benar menjawab. Oke, terima kasih banyak Bapak Herdian. Berarti bedanya dari fokusnya itu tadi apa ya? Dia lebih ke individu atau dia lebih ke makronya tadi itu? Nah, selanjutnya Bapak ada pertanyaan kedua dari Ghanistra Yudha Pradana. Bertanya, kalau saya adalah tipe orang yang dengan menjawab jujur pun nampak gelisah karena panik, apakah itu bisa dideteksi? Apakah saya sedang jujur atau tidak? Oke, berarti mimik wajah nih Pak kayaknya Pak. Kita ngomongin mimik wajah. Ya, terima kasih Ghanistra. Ghanistra, ya. Ya, begini. Gelisah itu kan adalah psychological state ya, atau kondisi psikologis yang dimensinya adalah emosi. Yang muncul ke permukaan, muncul ke dalam bentuk fisiologis. Nampak aja misalkan orang yang gelisah, misalkan berkeringat. Kenapa? Antrenalin meningkat misalkan. Karena dia sedang bersiap menghadap sesuatu yang di luar kedugaan dia. Gelisah itu misalkan. Atau gangguan kepala tidur, jadi insomnia misalkan. Atau gelisah karena mikirin pacarnya gitu ya. Akhirnya nafsu makan menurun. Nah, pada konteks menjawab jujur pun nampak gelisah, harus dilihat pertanyaan apa yang ditanyakan gitu. Mungkin kalau menjawab soal ujian, bukan jujur, gelisah. Kenapa? Kalau gelisah, dia mikir. Ini kadang-kadang misalkan banyak orang sekarang overthinking nih. Wah, nanti kalau gue jawab ini benar apa enggak, nilainya gimana. Jadi muncul gelisahnya itu bukan karena kita jujur atau tidak, tapi lebih memikirkan implikasi dari perilaku atau jawaban yang kita berikan gitu. Tapi kalau dalam konteks deteksi kebohongan, tadi sebelumnya saya sampaikan, tidak semua orang yang gelisah itu bohong. Jadi harus mendekatannya tidak bisa dari satu perspektif gitu ya. Jadi harus dilihat secara waktu. Oke, baik. Oke, semoga cukup menjawab ya Pak ya. Karena tadi juga sudah diinfokan oleh Pak Herdian bahwa memang pada akhirnya kebohongan itu banyak ya Pak aspek-aspeknya yang mempengaruhi gitu. Nggak cuma gelisah aja kayak gitu. Selanjutnya ada Maria Kartika. Pak, saya mau bertanya. Misalnya ada dua orang yang melakukan tindak kriminal. Dimana orang pertama melakukan tindak kriminal di dasar emotif. Sedangkan orang kedua melakukan tindakan kriminal karena gangguan psikologisnya. Mengapa orang pertama mendapatkan hukuman yang lebih berat dan mengapa orang kedua mendapatkan NGRI, Not Guilty by Reason of Insanity? Padahal pada dasarnya mereka melakukan tindakan kriminal yang sama. Aduh, cukup berat Pak pertanyaannya. Saya langsung berikan kepada Bapak Herdian. Terima kasih Maria Kartika. Ini masalah klasik yang selalu dihadapi oleh para penegak hukum ya. Apakah orang yang... Apa ya? Saya nggak bisa katakan sakit ya. Tapi mengalami kondisi khusus gitu bisa kemudian dikesampingkan perbuatannya. Jadi di dalam proses pengadilan ada syarat sebuah seorang bisa dikenalkan pidana. Salah satunya adalah, atau dia dalam keadaan kondisi sehat gitu ya. Salah satunya adalah yang bisa membuat kondisi proses hukum yang berjalan bisa bervariasi adalah kondisi fisik dan psikologis seseorang. Fisik dan psikis ya. Banyak kasus-kasus pengadilan, persidangan yang tertunda, bahkan mendapat perikeringanan hukuman ketika orang tersebut sakit secara fisik. Dapat surat dokter. Ia terjadi ketika pada kasus Tianovanto kita terkenal banget. Tapi bagaimana dengan yang psikologis Pak? Psikologis sebetulnya sama posisinya. Namun demikian di Indonesia secara spesifik, kasus-kasus ini belum banyak mendapat perhatian. Karena memang riset-riset di bidang psikologi dan hukum di Indonesia belum semaju di luar negeri. Di luar negeri, orang yang melakukan kejahatan, katakanlah sama-sama melakukan pembunuhan, tapi yang satu sehat gitu ya, yang satu karena mengalami gangguan kejiwaan, misalkan dia ternyata mengindap si sofrin gitu ya. Jadi setiap malam dia dengar suara di kepalanya, bunuh-bunuh-bunuh. Akhirnya dia keluar rumah, dia buat senapan, dia tembakin orang tetangganya. Apakah kemudian dia bisa di charge dengan hukuman yang sama? Bisa saja, tapi di luar negeri mereka punya suatu fasilitas pemenjaraan yang dikhususkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi kalau Anda nonton satu film yang memerankan Leonardo DiCaprio, judulnya Shutter Island, itu adalah sebuah penjara sebetulnya, tapi khusus untuk mereka-mereka yang melakukan tindak pidana dengan latar belakang gangguan psikologis. Jadi seperti kayak mental asylum lah, seperti itu kira-kira. Hukumannya pasti berbeda, karena mereka melakukan kejahatannya mungkin tidak dalam kondisi sadar atas konsekuensi kejahatannya. Di Indonesia, ini yang jadi dilema sebetulnya untuk teman-teman psikolog di Indonesia ketika melakukan pemeriksaan psikologis. Karena ketika orang mendapatkan surat bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, dia bisa mendapatkan pengecualan tadi, peringanan hukuman. Ya, karena secara empirik, orang dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Tapi kalau orang yang tidak sadar, dengan perbuatannya dia tidak bisa dikenalkan hukuman. Makanya kalau di dalam agama Islam, salah satu syarat sahnya melakukan ibadah adalah dia sadar. Jadi orang gila itu nggak wajib sholat, karena dia nggak sadar, dia itu ngapain. Dan itu prinsip sama, hukum itu juga begitu sebetulnya. Jadi dia mungkin pengurangan hukuman, tapi sebetulnya kalau di luar negeri ada proses terapinya. Ada fasilitas khusus. Di Indonesia belum. Di Indonesia, ada beberapa kasus contohnya, ada yang dulu namanya, saya lupa persisnya siapa. Jadi dia membunuh berantai, dia kalau membunuh itu selalu pakai martil, rio martil kalau nggak salah. Dia itu ketika dimasukkan ke penjara, yang terjadi apa? Dia bunuh itu temannya di penjara. Artinya itu kan orang dengan gangguan kejiwaan, tapi ditempatkan di sel, di penjara, di fasilitas yang sama kayak orang normal. Bahaya gitu. Tapi itu sudah mulai berlaku pada kasus-kasus terorisme. Kalau kasus-kasus terorisme itu karena mereka bisa melakukan pengaruh, itu mereka sudah punya sel khusus. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab, walaupun pertanyaan ini bisa jadi satu skripsi sendiri sebetulnya. Wow. Oke, Pak. Karena juga kayaknya berat juga sih, apa pembahasannya, memang kalau psikologi forensik itu nggak bisa dilihat dari satu aspek aja, kayak gitu. Pak Herdian, sepertinya pertanyaan dari teman-teman yang peserta ini bagus-bagus. Kita lanjut ke sesi dua ya, Pak, ya? Lanjut, lanjut. Oke. Silahkan mungkin boleh ditampilkan pertanyaannya. Untuk sesi kedua. Oke. Pertanyaan pertama, Pak, dari Izad Zaini. Selamat siang. Jadi kan tadi dijelaskan banyak tuh tentang berbagai ekspresi ketika berbohong. Terus kalau ketemu dengan orang yang mukanya jutek alias poker face gitu, itu bagaimana ya cara mendeteksinya? Oke, Pak. Kira-kira gimana ya, Pak? Pasti Izad ya. Poker face kayak, ini digaga aja poker face. Silahkan, Pak Herdian. Ya, menurut saya sih kalau orang mukanya jutek ya, harus ada kepentingannya juga. Kan nggak semua orang yang kita ketemui kita deteksi gitu ya. Oke. Kecuali, misalnya kan harus ada konteksnya gitu. Kamu ada cowok kamu mendekati misalkan, tapi mukanya jutek ya tiap ketemu sama kamu. Nah, itu bisa kamu jadi bahan evaluasi gitu ya. Mungkin banyak faktornya bisa dari eksternal. Eksternal siapa ya? Berarti kamu atau orang-orang lain gitu ya. Atau internal ya. Memang mungkin dia mukanya udah begitu susunan struktur tulang dan otot wajahnya sehingga terlihat jutek gitu. Itu ada orang-orang dengan tipe seperti itu. Tapi padahal enggak kalau diajak ngobrol. Gimana ya? Kalau ya bagaimana caranya deteksinya? Apakah dia benar jutek marah atau memang dia memang dari sono mukanya begitu? Ya, diajak kenalan, diajak ngobrol gitu. Jadi biar juga tahu individu ini sebenarnya karakteristiknya seperti apa gitu ya Pak ya gitu. Ya, gitu lah kira-kira Izat. Sorry, saya kira cewek, ternyata cowok ya Izat. Kamu kayaknya ya. Oke Pak, langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Dari Cindy R. Bapak saya ingin bertanya, berarti ada saja ya Pak orang yang mampu memanipulasi kebohongan misalnya setelah ia paham ciri-ciri orang berbohong. Dan bisakah ia memanipulasinya? Atau tetap tidak bisa mengelabui psikolog atau ahli lainnya? Ya. Oke, terima kasih. Oke Cindy. Jadi memang materi tentang lie detection sendiri, kalau memang dijelaskan, saya menjelaskan itu aja jadi satu pertemuan sendiri. Satu pertemuan itu hampir dua jam gitu. Saya mesti sampaikan dalam beberapa menit, saya rasa nggak cukup ya. Jadi sebetulnya deteksi kebohongan hari ini, psikolog tidak hanya menyandarkan caranya hanya dengan mengobservasi microexpression. Makanya tadi saya sampaikan microexpression sebetulnya posisinya minor dia. Tidak terlalu banyak membantu. Mungkin dia, cuma artinya banyak hal yang harus diuji kesahiannya. Kalau hanya pesan daripada microexpression sebenarnya nggak bisa gitu. Untuk kasus tertentu, psikolog sudah menggunakan alat bantu, misalkan mulai dari poligraf gitu ya, walaupun itu juga kontroversial. Tapi bisa dilihat sekarang dari ada termasuk CT scan, terus mendeteksi detak jantung, dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat pada aspek-aspek biologisnya disebutnya sebagai biomarker. Jadi adalah the biomarker of deception. Jadi itu ada pembahasannya. Jadi ciri-ciri fisik, fisiologis dari seorang yang berbohong itu ada. Dan ketika pada proses interogasi pada kasus-kasus jahatan yang serius, memang itu ditempel alat-alat itu diterapkan untuk dicek apakah seorang mengatakan kebenaran atau tidak. Jadi yang dicek itu bukan dia berbohong-bohong itu, tapi dia mengatakan sebenarnya atau tidak. Jadi caranya nggak cuma dari ekspresi wajah. Untuk beberapa orang tertentu dia pandai mengelabuh itu, memanipulasi itu, sehingga perlu ada pendekatan-pendekatan lain. Selain fokus pada tersangka, juga bisa dimintai informasi dari barang bukti yang ada di TKP, ataupun significant others, keluarga, dan lain sebagainya. Untuk di cross-check. Oke. Semoga sudah cukup menjawab ya kepada Cindy R. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga sepertinya akan menjadi pertanyaan terakhir dari Gagas Kuncoro Jati. Bapak permisi Pak Herdian, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan saya ada tiga. Oh, banyak Pak. Dia pertanyaan terakhir, tapi langsung banyak Pak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, sejauh mana penegak hukum bisa mempercayai psikolog dalam peran advisor saat di pengadilan ataupun penyidikan? Kedua, apakah ada kolaborasi antara psikologi dan psikiater? Mengingat bahwa ada beberapa hal yang bersinggungan antar kedua pekerjaan tersebut. Ketiga, apakah ada pelaporan yang secara nyata harus dilakukan dalam hal penyidikan? Semisal visum et repertum pada saat forensik jenazah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas presentasinya yang menarik. Oke, silahkan Pak Herdian dijawab, Bapak. Terima kasih, Tania. Oke, Gagas. Ini kayaknya Gagas ngumpulin tiga orang. Eh, pertanyaannya kumpulin kekuat. Oke, tapi menarik sekali, Gagas. Betul, betul. Yang pertama ya, sejauh mana penegak hukum bisa percaya? Ya, sejauh ini sih kayaknya percaya-percaya aja. Dalam arti begini. Di Indonesia, kita punya HIMSI. Himpunan psikologi. Dan HIMSI itu membawahi banyak cabang-cabang ilmu psikologi berdasarkan peminatannya. Ada yang namanya IPK, Ikatan Psikolog Klinis. Itu teman-teman psikolog yang bicara klinis. Ada IPS, Ikatan Psikologi Sosial. Itu teman-teman psikolog sosial. Ada yang namanya APSI FOR. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan mereka. Itu asosiasi psikologi forensik. Ketuanya, Profesor Yusti. Itu beliau dari Ubaya. Beliau memang profesor dalam bidang psikologi forensik. Khususnya kesaksian anak-anak. Jadi, banyak kerjasama yang sudah dilakukan oleh penegak hukum dengan teman-teman psikologi. Tapi ada beberapa kasus-kasus yang memang aparat lebih banyak melibatkan kita. Atau ada kasus-kasus yang aparat tidak terlalu banyak melibatkan kita. Kasus-kasus apa banyak yang melibatkan psikologi satu? Kasus penanganan terorisme. Itu psikologi selalu konsisten dilibatkan sampai hari ini. Terorisme. Karena ini saya rasa kejahatan yang sifatnya unik. Dia punya impact yang masif. Dan dia lintas batas negara. Multinasional. Itu terorisme. Itu kita dilibatkan. Tapi pada kasus-kasus kayak korupsi itu psikologi tidak banyak dilibatkan. Kasus-kasus hukum yang memang punya nuansa politik yang tinggi tidak banyak terlibat kita di situ. Tapi kasus-kasus pidana umum seperti pembunuhan, terorisme, kita banyak dilibatkan. Kemudian yang kedua, ada nggak sih kolaborasi psikologi dan psikiater? Dalam forensik sih saya rasa ada beberapa. Saya punya beberapa kawan di Departemen Psikiater. Psikiateri di UI, FKUI. Kita beberapa kali mengundang teman-teman psikiater untuk ikut memberikan pemahaman tentang aspek klinis, kriminal profiling gitu ya. Kolaborasinya ada gitu ya. Nggak hanya terbatas di kasus itu sebetulnya. Tapi memang di kasus-kasus misalkan seperti kayak gini, kayak COVID sekarang itu banyak teman-teman. Bahkan IPK dan Ketika Psikologi Klinis dan Asosiasi Kedokteran Jiwa sudah secara resmi berkolaborasi untuk membantu penanganan pandemi. Tapi tadi bicara forensik, itu case by case gitu ya. Apakah ada pelaporan secara nyata yang harus dilakukan dalam penyelidikan? Maksudnya pelaporan psikologis ya? Iya, pasti ada. PISOM itu sebetulnya lebih pada tidak pada jenazah ya. Tapi FISOM itu pada biasanya pada korban. Tidak terbatas pada jenazah gitu. Orang yang masih hidup bisa di FISOM juga gitu ya. Jadi misalkan gagas, puncoro, habis dipukulin orang gitu ya. Terus kamu ke polisi minta FISOM karena kamu mau menuntut yang melakukan pemukulan itu dan bukti bahwa kamu dipukul dan memar punya ada dampak ke FISOM itu di FISOM di polisian. Laporannya ada nggak? Ada. Bentuknya seperti apa Pak? Gimana ya? Ada pelaporan ada pelaporan ahli gitu ya yang memang ada form-form tertentu yang dimintakan oleh pihak kepolisian untuk diisi oleh kita sebagai ahli gitu ya. Jadi apakah ada pelaporannya? Ada gitu ya. Sama-sama semoga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke. Terima kasih Pak Herdian semoga itu sudah menjawab semuanya dan teman-teman insya Allah udah puas ya Pak ya dengan materinya tadi dan juga ternyata masih banyak Pak yang bertanya namun karena waktunya terbatas terima kasih atas antusias teman-teman semuanya. untuk itu sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini saya dari tim Menjua ID mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Herdian yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing materi kita pada hari ini dan mungkin boleh Sania berikan sedikit kesimpulan dari materi yang tadi Pak Herdian sampaikan bahwa psikologi forensik adalah segala bentuk praktik psikologi profesional dalam memberikan arahan dan bantuan dalam sistem hukum pengadilan penahanan dan pemeriksaan psikologi forensik ini sendiri sangat berlekat pada sistem hukum dan semua orang mempunyai kemungkinan untuk melakukan tindak kejahatan terlebih lagi di Indonesia sendiri diatur di dalam 184 KUHAP salah satu hal yang tadi sempat dibahas oleh Pak Herdian dalam psikologi forensik adalah salah satunya itu kriminal profiling nah disini bisa dilakukan deteksi kebohongan yang mana bahwa dalam mendeteksi kebohongan itu dibutuhkan pengalaman yang sangat profesional karena kebohongan sendiri dapat dimanipulasi dan tidak semua kebohongan dapat diteteksi secara baik oleh ahli-ahlinya seperti itu jadi sepertinya semoga materi tadi bisa memberikan wawasan yang cukup luas kepada teman-teman semua Pak yang ikut materinya pada hari ini dan selanjutnya kita akan membuka sesi post-test yang terakhir karena tadi sudah ada pre-test Pak kita akan melakukan sesi post-test jadi teman-teman silahkan mengikuti post-testnya dan boleh ditampilkan kepada crew semuanya post-test dari tiga pertanyaan tadi silahkan dijawab dan kita sama-sama akan mengetahui hasilnya apakah ada kemajuan atau enggak silahkan dijawab teman-teman semuanya waktunya kurang lebih tiga menit ada 167 peserta yang masih bersama kita disini mungkin teman-teman bisa sembari bersiap-siap dinyalakan kameranya karena akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi oh iya Pak sepertinya tadi saya kelupaan akan ada reward nih Pak dan akan dipilih oleh Pak Herdian mungkin boleh Bapak memutuskan siapa nih dua pertanyaan boleh ditampilin lagi gak pertanyaannya oh oke boleh boleh pertanyaan dari sesi satu ada enam pertanyaan ya Pak dari total yang sama-sama kita diskusikan oke pertanyaan sesi kedua oke yang pertama topik kepertanyaan rombongan ini dari Gagas oke selamat kepada Gagas Kuncoro Jati terpilih nih satu lagi Pak satu pertanyaan lagi Pak dapat itu dua ya dua atau tiga dua dua coba di sesi satu oke sesi satu saya pikir inilah Maria ya oke Maria Kartika selamat kepada Maria Kartika dan juga Gagas Kuncoro jangan lupa nanti untuk menghubungi Panitia ya ini dari mana nih dari UNJ dari UNJ apa dari mana sebentar mungkin boleh Gagas Kuncoro dan juga Maria Kartika menyalakan mikrofonnya dijawab untuk Maria dari Universitas Gunadharma Pak oke wah Gagas Kuncoro dari UGM Pak sama-sama nih kan alumni saya dulu S1 UPM juga Universitas Gunadharma Margonda oke terima kasih sama Gagas salam buat dosen-dosennya oke boleh mungkin ditampilkan hasil dari post-testnya hasil dari post-testnya oke wah ada peningkatan yang sangat signifikan Pak yang pertama apakah Anda mengetahui peran psikologi dalam forensik 100% hampir menjawab ya ada 3% yang tidak peran yang kedua apakah Anda mengetahui macam-macam ekspresi dasar pada manusia 90-90% 99% menjawab iya dan apakah Anda mengetahui mimik wajah yang mencirikan ekspresi tertentu 99% menjawab iya Pak ada peningkatan nih Pak tadi di pertanyaan nomor 1 hanya 54% yang menjawab iya sekarang meningkat sekitar 46% berarti apa ya terus di pertanyaan kedua seingat saya tadi ada sekitar 60% itu berarti meningkat 30% dan yang pertanyaan ketiga juga tadi ada 64% yang menjawab iya berarti sudah meningkat kurang lebih 30% Pak berarti Alhamdulillah sharing ilmunya menunjukkan ada peningkatan wawasan yang signifikan dari teman-teman yang mengikuti webinar pada hari ini terima kasih teman-teman semuanya terima kasih Bapak Herdian nah selanjutnya teman-teman silahkan dinyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama oke Sania bolehkah saya satu menit aja closing statement oke oke boleh Bapak silahkan Bapak saya pertama mengucapkan terima kasih buat Nurul dan kru yang sudah mengadakan acara ini saya rasa ini acara yang sangat bagus dan bermanfaat Nurul belum pernah juga mengambil mata kuliah sekolah forensik saya rasa ini jadi pengantar juga saya selalu di mata kuliah sekolah forensik itu selalu saya berikan disclaimer bahwa mata kuliah ini berisi banyak tampilan-tampilan yang tidak menyenangkan saya banyak tunjukkan contoh-contoh proses otopsi analisis TKP dan lain sebagainya yang mungkin berdarah-darah sebagian orang tapi saya sempat memikir mau tanya tampilkan di sini tapi malah nanti jadi bubar begitu itu yang pertama makasih yang kemudian buat Sania yang sudah sangat oke banget jadi moderator profesional sekali kayaknya sudah sering banget teman-teman semua yang sudah bertanya saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang ingin berminat berkarir di bidang psikologi forensik saya rasa nggak bisa hanya dari S1 saja Anda harus mengambil spesialisasi psikologi forensik sayangnya belum ada di Indonesia Anda harus ambil di luar negeri master in forensic psychology jadi good luck buat semua teman-teman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih terima kasih atas closing statementnya Pak Herdian oke semuanya boleh action dulu di kamera kepada tim mungkin bisa memimpin jalannya dokumentasi dihitung 1, 2, 3 ya untuk saya pertama ya saya pertama dulu ya 1, 2, 3 oke sudah untuk saya kedua 1, 2, 3 oke sudah untuk slide ketiga bisa dibuka kameranya ya 1, 2, 3 mungkin untuk slide keempat sampai 7 ada lagi yang mau buka kamera bisa di sepi ya sepi ya sepertinya ya silahkan teman-teman dibuka kameranya sayang loh mukanya nanti tidak terdokumentasikan silahkan teman-teman bagaimana teman-teman panitia kalian udah bisa di SS kak? yaudah kak Nurul oke baik sampai slide ke 7 kak? yaudah oke sudah selesai baik terima kasih tentunya kepada seluruh teman-teman masih ada 156 peserta yang bergabung sampai akhir terima kasih atas partisipasinya dan juga kehadirannya di webinar kali ini kita tunggu semuanya di webinar selanjutnya karena menjiwa.id tidak cuma menyelenggarakan satu webinar saja tapi setelah ini akan ada banyak webinar lagi jadi tetap follow instagram kita dan mungkin boleh di-spoil sedikit webinarnya apa tentang apa nih setelah kita hari ini ngomongin psikologi forensik kita akan ngomongin apa lagi sih di webinar selanjutnya karena sepertinya untuk mengenal dunia psikologi itu sekarang tidak cuma mahasiswa psikologi saja tapi banyak dari kalangan luas so judulnya adalah do you know your love language love language aduh kita hari ini udah ngomongin lie detector nih habis itu nanti kita ngomongin love language jadi kalau misalkan teman-teman masih penasaran silahkan langsung daftarkan dirinya udah bisa didaftarkan ya teman-teman panitia iya udah bisa kakak udah ada dirinya oke jadi langsung aja follow instagramnya daftar di linknya ada pembicara yang kece dari Rama Dianti Gaza Dinda MSC dan juga Farah Al-Zahra selaku moderator terima kasih kepada teman-teman semuanya itu tadi webinar kita pada hari ini dengan tema The Role of Forensic Psychology in General dengan dihadiri oleh Bapak Herdian Maulana selaku pembicara kita dari dosen psikologi Universitas Mewi Jakarta semoga bermanfaat saya selaku perwakilan dari menjiwa.id mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam webinar kali ini dan untuk teman-teman yang tadi mendapatkan reward itu jangan lupa untuk menghubungi panitia ya so sepertinya kita sudah di penghujung acara saya Salsabila Sani Abidia selaku MC dan juga moderator mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di webinar selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman semuanya terbiasa teman-teman beserta yang banyak banget oke kalau gitu saya pamit ya oke pak terima kasih banyak pak terima kasih banyak pak Erdian terima kasih teman-teman semuanya ya pak terima kasih